Ini kan terkait kemarin kan belum lama ini tim kuasa hukum dari Novi sendiri kan ingin melaporkan Agus CS katanya Mungkin tanggapannya sendiri seperti apa? Masalahnya gini, kemarin itu kita mendapatkan surat dari biayasannya si Novi Dari biayasannya Novi Lalu surat itu dikatakan bahwa dia siap untuk membiayai pengobatannya Agus Dengan mencantumkan misalkan mengajukan anggaran berapa, anggaran berapa, bagaimana berapa Buat kita, hal itu kita bisa bicarakan, tidak masalah Tapi kemudian kami ada WA ke pengacarannya Novi Yang kita katakan bahwa kita sudah menerima surat tersebut Namun kita minta transparasi dari uang yang dari rekeningnya Agus Donasi masyarakat ke rekeningnya Agus itu Lalu ditransfer ke rekeningnya Novi Kan begitu? Nah kita minta transparasi dulu dari rekening itu Misalkan-kata karena jam tanggal 13 bulan sekian masuk, jam sekian masuk Sampai di pertemuan hari ini di audit Jumlahnya masih tetap sama Nah baru kita bicara terkait masalah teknisnya Nah itu sampai kemarin dan sampai hari ini WA kita tidak dijawab oleh kuasa hukumnya Novi Nah buat kita adalah minta transparasi dulu Kalau masalah pemobatan dan sebagainya Itu memang harus wajib karena uangnya disitu Nah kan teknisnya nanti kita mengajukan rimbes atau mengajukan apa itu kan teknis Kita minta dulu transparasi Dia harus jawab dulu Oke Nah kan dia buka uangnya tanggal sekian masuk dari rekening Agus loh Ke rekeningnya Yesan Yang dari hasil donasi ini Nah dia harus transparasi dulu Nah kita kan belum ada jawaban dari mereka WA-nya sampai hari ini Ada apakah? Tanya mereka Kami tidak tahu Berarti bisa dibilang ini Abang hanya meminta transparasi dari uang donasi yang 1,3 kemarin ini Yang 1,3 yang telah masuk ke rekening Agus dari para donasi Lalu Diteransper ke rekening Novi Nah itu kita minta transparasi itu dulu Kalau terkait masalah yang dia bilang Harus begini mengajukan Begini, 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 begini Permohonan apa gimana Itu teknis Kita minta itu dulu transparasi Setelah ada dulu uangnya Dia yakinkan kita dan dia buktikan ke kita uangnya ada Baru kita bicara teknisnya Nah ini belum lihat uangnya ada Yang ditransper Agus Udah bicara teknis Masalahnya disini Kemudian ada jawaban bahwa orang Dugaan akan dilaporkan Kenapa? Ada dugaan yang ada Nopi sendiri akan melaporkan balik Melaporkan balik siapa? Dari timnya, kuasanya Tim kuasanya Novi Akan melaporkan Agus Apa yang mau dilaporkan Orang duitnya ditahan mereka Kalo Agus mau dilaporkan Masalah aja Silahkan aja kalo melaporkan Agus Cuma masalahnya jangan diputuk-putar Orang uangnya disana Uangnya disana Kalo Agus kan udah minta maaf Dia udah buka Uang yang dipakai itu berapa Buat nebus Buat nebus ratifikat berapa jumlanya Lalu buat bayar adanya sekolah berapa Lalu dibuka Lalu udah minta maaf Kan gitu Lalu mereka udah minta maaf Langkah log ini yang harus buka dulu Uangnya 1,3 itu Sampai di Agus Dia buka dulu Transparasi dulu dengan kita Baru kita bicara teknis yang lain Nah kalo dia melaporkan Uangnya disana Kok malah Agus yang mau dilaporkan Ini juga ada spekman juga bahwa Ini harus fokus ke donasi bank Terus dia bilang jangan melucut ke Perkara yang lain Gimana Mbak? Tung menanggap ini gimana? Dari awal kan saya bilang Harusnya ini menjadi kabar bahagia Pihak kiasan Ketika mendengar matanya Agus Udah mulai ada cahaya Udah mulai terlihat bayang-bayang cahaya Ini kan harus kejar dengan waktu Ya kan pengobatan itu kejar dengan waktu Dari pihak kiasan Kesampingkan dulu hukum Yang telah dilaporkan oleh Bang Parhat Kan saya buka itu Ya kan ayo kejar dulu di pengobatannya Agus Tadi mereka kan kita nunggu Tapi mereka gak ada respon Gak ada komunikasi dengan kita Yang mau bagaimana lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton